Intro Halo selamat datang kembali di The Riams di Koi89 Teman-teman Berapa kali gue buat konten banyak banget yang gue kasih tips buat teman-teman Soal cara ngerawat ikan Koi Pakannya, peralatan untuk kolam ikan Koi yang mumpuni dan bagus Tapi kali ini enggak Kali ini di konten ini gue mau ngebahas Justru malah Lu harus mengambil kelemahan, kekurangan, maupun ketololan gue Biar teman-teman yang mau merawat ikan Koi Atau baru mau mencoba Atau bahkan mungkin sekarang udah mulai punya kolamnya ya Tapi gak mau punya kesalahan dan ketololan seperti gue Jadi konten ini gue mau berbagi Apa aja yang salah ketika gue membangun kolam ikan Koi ini Biar teman-teman bisa belajar dan tahu Oke Rian salahnya itu Berarti gue gak boleh setolol itu juga Ya kita mulai Apa aja sih ketololan gue atau kesalahan gue Ketika mulai membangun kolam Koi ini Waktu gue buat ini gue masih pemula juga Masih belajar cara merawat ikan Koi Sekarang pun masih ya Gue belum suhu dan belum master-master kok Gue kelasnya amatiran Nah yang pertama Waktu gue bangun ini Yang paling salah adalah ketika gue ngebangun area elektrik Elektrikal alias Di setiap kolam ikan Koi Sebenernya tersembunyi ada satu bagian atau satu area Itu merupakan sentralnya Kelistrikan Tempat dimana lu nyolokin listrik untuk pompa Untuk lampu UV Untuk mesin aerator Nah ini penampakan Lubang Apa Cowokan listrik gue Yang berada di area waterfall itu Disitu tempatnya Dalamnya seperti ini Tuh Apa kesalahan dari sini Satu Nggak rapih finishingnya Paling penting tuh Harusnya rapih Jadi lu juga nggak jijik Ini karena nggak rapih Ya akhirnya kecoa suka masuk Kedua Kurang besar Lu lihat deh Kurang besar kan Harusnya nih Tempat mesin aerator gue ini Nggak di sini Tuh Tapi harusnya di dalam sini Atau di tempat lain yang tertutup juga Intinya Kurang besar Jadi lu bisa rapih Nyaruh-nyaruh terminal listriknya Atau colokan listriknya Yang kedua Kurang rapih finishingnya Harusnya rapih lah Kalau perlu Apa Kalau perlu lu keramikin Lu keramikin Why not Karena Kalau lu keramik berarti bersihinnya makin mudah Tinggal dilap doang Kalau semen acian agak ribet Yang kedua Kesalahan gue adalah Nih Waktu gue ngebangun kolam ini temen-temen Gue nggak mikirin Dimana Tempat gue menaruh mesin aerator Ingat Rumus menaruh mesin aerator Adalah harus di tempat yang Sirkulasi udaranya juga bagus Biar mesinnya nggak panas Kedua Harus terlindungi dari Matahari maupun hujan Karena mesin aerator temen-temen Nggak waterproof sebenernya Ya Walaupun dijual waterproof Tapi kalau lu tiap hari Tiap bulan Lu diemin kena hujan Seperti di Indonesia begini Ya alamat cepat rusak Jadi harusnya mesin aerator Ya Itu ditempatkan di tempat yang Tertutup Tapi Sirkulasi udaranya bagus Dan juga Tempatnya Nggak kelihatan sama kita Nah ini punya gue Tuh Gue taruh disini Saking gue salah buat Nggak ada tempat lagi Akhirnya gue buat beginian Yang secara estetika nih temen-temen Sebenernya ini mengurangi banget Keindahan Area taman Maupun area kolam koe gue Di rumah gue ini Itu kesalahan kedua gue ya Nggak tersedianya Atau nggak gue siapinya Tempat menaruh mesin aerator Yang oke Bagus Tersembunyi Dan aman Yang ketiga Nih temen-temen bisa lihat Luas filter chamber gue Luas filter chamber yang gue maksud Bukan hanya sekedar Kurang luas Biar Kinerja filtrasinya Makin bagus Itu bener juga Tapi yang paling penting adalah Temen-temen lihat deh tuh Lubang ini Lubang-lubang ini Sebenernya kekecilan Kekecilan untuk kita Sebagai ownernya Masuk untuk merawat Membersihkan Naik turun Kebayang nggak Orang segendut kue Masuk lubang sedalam itu Ya Lalu Kecil pula Gue yakin Gue bisa turun Tapi nggak bisa naik Tanpa bantuan Orang sekampung Jadi temen-temen saran gue Kalau lu buat filter chamber Luasnya Ya berapa kali berapanya Yang besar deh Saran gue sih minimal Minimal banget ya Kalau saran gue loh 80-80 cm Itu Enak banget Tangga bisa masuk Lu Kayak gue nih Gendut ini bisa naik turun Pake tangga Bersihin Filter chambernya Itu penting banget temen-temen Jadi Luas filter chamber Jangan terlalu sempit Jangan cuma mikirin Ah Gue bisa nyuruh orang Nggak setiap saat Lu bisa bayar orang Nggak setiap saat Orang yang lu minta tolong Bersihin filter chamber lu Ada Tersedia Sehat Mau bantu lu Jadi Lu harus mikirin Kolam kue ini Gimana caranya Lu setting Ada kalanya Gue ketika mau Bersihin sendiri Apapun alesannya Gue bisa Gue nyaman Gue mudah Gitu ya temen-temen ya Yang keempat Atau berikutnya Adalah Air gue ini Kalau gue backwash Gue buang ke Lobang kontrol Yang sebenarnya Oke Tapi Dari segi daur ulang Sebenarnya sayang banget Kenapa Berapa ton air Gue buang setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Cuma masuk ke Lobang kontrol Untuk dibuang Ke luar Yang seharusnya Air itu kita bisa Buat daur ulang Untuk kegunaan lainnya Gimana caranya Ketika lu buat Lobang kontrol Ada beberapa area Lu kembalikan Air kolam ini Menjadi bermanfaat Dengan Menyiramkannya Ke taman-taman Yang ada di Rumah lu Nyetingnya gimana Bilang dengan Tukang taman lu Dengan tukang Buat kolam lu Gimana caranya Ketika pipa Itu out Pipa buangan Dari kolam Itu Ada satu Atau beberapa titik Dibuat Airnya keluar Dan mampu Menyirami Tanaman-tanaman Dan taman yang ada Di area Sekitar kolam Koil lu Jadi airnya Gak terbuang Sia-sia Dan inget loh Air kolam koil ini Kalau untuk tanaman Sehat banget Yang terakhir Simpel sih Receh Tapi yang ini cukup Mengganggu gue Tuh Skimmer Skimmer orang-orang Kalau lu nonton Wih Isapnya kenceng banget Punya gua Lihat dong Seperti ini Kurang kenceng Ini penyebabnya apa Gua gak gitu paham Tapi beberapa Penghobi koil Tukang buat kolam Yang lumayan senior Di kolam gue Dateng Ngobrol Mereka ngasih masukan Begini Ini pemipaannya Kurang tepat Kurang dalam Dan mungkin Kurang besar Pipanya Jadinya ya Daya hisap Skimmer gue Memang agak Lemah Kurang kenceng Nah Gitu ya teman-teman Jadi beberapa Kesalahan Dan ketololan gue Maaf Gua ngomong Tolol-tololan mulu Biar maksud gue Gua menggambarin Kesalahan gue Yang harusnya gak Penting banget Yang Lu jangan tiru Dan jangan pernah Lu lakukan Ambil kesalahan gue ini Menjadi pengalaman Baik untuk lu Jadi Apa-apa yang gue Bangun tadi Salah untuk Kolam koi gue Gue harap Lu gak ikutan juga Bangun Ayo Belajar dari Kesalahan derian Nah teman-teman Begitulah Tips hari ini Ayo Buat kolam ikan koi Jangan buru-buru Om keko tuh Selalu ngomong Dan selalu gue inget ya Om keko tuh Keko kolam koi ya Atau keko koi Kalau lu mau Bangun kolam ikan koi Lebih baik Lamain Gambarnya Idenya Semuanya Gue mau kolamnya dimana Mau pake pompa apa Skimmer ada berapa Bottom drain ada berapa Ada pipa arus dimana aja Berapa buah Gue mau pake aerator Dimana mesinnya Semuanya lah Lama lu proses gambar dan idenya Baru bangunnya Jangan yang kejadian sekarang-sekarang nih Gambarnya buru-buru Bangunnya yang lama Akhirnya salah juga Dibongkar lagi Udah lu kesel hati Kesel uangnya Keluar berapa kali Jadi inget temen-temen Ayo Buat kolam ikan koi Lamain diskusi dengan Si arsitek Tukang kolamnya Lamain aja Sampai Apa yang lu mau Dia bisa Menuhin dan Apa ya Menuangkan dalam gambarnya Dan inget teknologinya Arus listriknya Kelistrikannya Pemipaannya Semua juga harus bener Kalau lu mau serius Merawat ikan koi Biar bisa besar Dan kolam lu juga Jadinya Minim Kerusakan Maupun minim perawatannya Karena awet kayak gini nih Enak kan Daripada punya kolam ikan koi rusak mulu Pusing kepala Kalau emang lu ngerasa Konten ini bermanfaat Temen-temen Jangan lupa dibantu Di subscribe ya Di like Dan juga di share Konten ini Biar makin banyak yang tahu Bahwa derian Salah satu kontennya Dekoy 89 Bagi-bagi ilmu Dan bagi-bagi pengalamannya Cara merawat ikan koi Maupun kolam ikan koi Salam satu hobi Salam nisiki goi Curus baby Assalamualaikum Bye-bye Temen-temen Terima kasih ya Sudah nonton Darian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh